Nah, kait penangkap PN Surabaya. Tim penyedik ke Jagung akhirnya meringkus tiga hakim, yakni hakim Heruhan Indio, Mengapul, dan Erintuah Damani. Tak hanya tiga hakim yang diduga doyan suap, penyedik juga menangkap seorang wanita yang diduga sebagai pengacara berinisial L. Mereka ditangkap di sejumlah lokasi di Surabaya dan langsung digelandang ke ruang tindak pidana khusus lantai 5 Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada Rabu Sore. Penangkapan ini dilakukan terkait ponis bebas dari tiga hakim terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tanur dalam perkara pembunuhan dan penganiayaan Dini Sera Afrianti di Pengadilan Negeri Surabaya 24 Juli 2024 lalu. Mia Amiti, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, menjelaskan bahwa keempat orang tersebut tengah diperiksa oleh tim penyedik ke Jagung terkait dugaan gratifikasi alias suap dalam perkara Ronald Tanur. Selanjutnya, mereka langsung dibawa ke kantor Kejagung Republik Indonesia di Jakarta. Dapat pengamanan terhadap tiga orang yang dibugah menerima suap gratifikasi terkait perkara yang berkaitan dengan penerangan perkara atas tanah Ronald Tanur. Jadi sudah ada tiga orang yang sedang diperiksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh tim dari Kejaksaan Agung. Jadi nanti pada jam 19 insya Allah Pak Jam Pisus sendiri akan langsung memotarkan kasus prosesnya terkait dengan perkara tersebut. Jadi kami tidak diperiksa untuk menyampaikan materi apapun hanya memberi teman-teman media agar tidak keliru bahwa bukan dibawa ke polda tapi dibawa ke kantor pejaksa anti-Jawa Timur untuk berperiksaan lebih lanjut. Seperti diketahui, majelis hakim yang dipimpin Erintuah Damanik dan dua hakim anggota yakni Mangapul dan Heruhan Indio menjatuhkan fonis bebas kepada terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Terdakwa justru bebas dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu 12 tahun penjara. Julie Susanto, JTV Saya meng tougher5 tahun penuntut umum saya rescue Rina dan menganggap dariwithan assalam berita untuk mencoba tert baba